Intro Polisi menangkap bule asal Amerika Serikat bernama Michelle Zahari Olson yang melakukan pembukulan terhadap sekuriti villa di Gianyar, Bali pada Kamis 25 Januari. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di kawasan ITD Cedosa 2, Bali pada Kamis malam dan langsung digiring ke mapolres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat reskrim polres Gianyar AKPM Gananta mengungkapkan, bule dengan perawakan rambut gondrong dan bertato itu sempat melawan saat hendak ditangkap petugas gabungan dari polres Gianyar dan polsek Sukawati. Sebelumnya, pelaku sempat kabur usai melakukan pembukulan terhadap Satpam Villa. Ia sempat terdeteksi berada di wilayah Sanur hingga akhirnya ditangkap di salah satu kamar hotel di kawasan ITD Cedosa 2, Bali. Kejadian pembukulan itu juga sempat terekam kamera CCTV, di mana awalnya bule Amerika itu hendak memasukkan tas ke dalam bagasi mobil di belakang. Saat hendak memasukkan tas, seorang Satpam datang dan menghalanginya. Keduanya pun terlibat cekcok hingga akhirnya bule tersebut memukul Satpam secara membabi buta, hingga sejumlah gigi korban patah. Sementara pelaku langsung kabur dan sempat mengadu ke Konsulat Jenderal Amerika di Denpasar dan mengaku telah diintimidasi oleh pihak Villa. Kini ia masih ditahan di Mapol Resgianyar untuk proses hukum lebih lanjut. Tim UTV mengabarkan